Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyuni dari Liau Saya Firdiana Mahaki dari Kota Bandar Lampung Terima kasih Kepada Bang Utap Indira Kalista Alike dan Enjepomli Atas hadiah handphone-nya Semoga bermanfaat untuk saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali channel Lautap kali ini Dan di sempatnya kali ini Lautap sudah ditemani oleh Praketek Boys Dan kalau sudah ditemani oleh Praketek Boys Berarti kita mau Ngapain aja Kalau udah mulai pintar Kalian kalau misalkan ngeliat setnya di rumah baru Lautap Ini berarti butuh space yang lebih luas Berarti shooting kali ini berhubungan dengan Ruangan yang lebih luas, yang lebih lebar Karena kita pasti bakalan aneh-aneh Kita bakalan masuk ke konten terbaru Lautap Apaan tuh? Tapi sebelum masuk ke videonya Lautap punya pesan buat kalian Buat temen-temen yang belum join ke sekutu tapelas Family Sasquad Praketek Lovers dan juga Lika Lova Join sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe Kayak di bawah ini nih Atau kalau misalkan pakai bahasa Indonesia Tulisannya adalah berlangganan Nah kalau misalkan udah klik tombol subscribe Atau berlangganan Klik juga tombol loncengnya Terus pilih yang semua atau all Kenapa? Kenapa yuk? Kenapa harus Kenapa? Kenapa harus klik tombol subscribe yuk? Karena ada giveaway Karena ada giveaway dari kita semua Dan itu adalah salah satu Eh salah satu Salah satu syarat untuk memenangkan giveawaynya Kalian akan dengarkan persyaratannya yang lain setelah ini Jadi kalian dengarkan baik-baik, kalian simak baik-baik So guys, di kesempatan kali ini Kita udah rame-rame Kita bakalan kasih sesuatu buat temen-temen semua Sebagai feedback dari kita semua Ya berarti hadiah ini disponsori oleh Auta pribadi Indira Kalista Alika Dan juga Anjay Jadi kita bakalan ngasih giveaway buat temen-temen sekalian Givewainya apa? Ini Handphone, handphone, handphone buat kalian lebaran Wah gila sih Ya Terima kasih Kalian ikutin giveaway-nya Syaratnya gampang banget Syaratnya adalah Karena tadi Auta bilang Ini disponsori oleh Auta Indira Kalista Alika Kalista Sama Anjay Family Jadi syaratnya simple aja Kalian cukup subscribe ya Klik tombol subscribe yang kayak di bawah sini nih Ya Sini apa? Sini ya? Sini Sebelah kanan Sebelah kanan ya Klik tombol subscribe yang di kanan ini Di channel Indira Di channel Alika Di channel Auta Dan juga di channel Anjay Anjay Family Kalau kalian udah subscribe ke 4 channel tersebut Langsung aja komen di bawah Ada quotes dari Auta Kalian tinggal komen kayak gini aja Apa yang kalian pikirkan akan menjadi kenyataan Jadi mulailah berpikir tentang hal-hal baik Anjay Nah ini dari dekatnya Kalian bisa lihat sendiri Ada Samsung M10 Ada Xiaomi Redmi Eh enggak Ada Redmi 8 Ada iPhone ya Ini Auta buka Biar lebih jelas Tuh Ada Samsung A01 lagi Ini banyak banget Kalian semua bisa menangin Kalian semua bisa Dapat kesempatan yang sama Caranya tadi Auta udah sebutin Kalian tinggal komen kayak gitu aja Tapi jangan lupa di bawahnya Kalian komen juga Instagram kalian Supaya kita bisa hubungin Oke itu aja Terima kasih dan good luck Yuk Kalau udah pada gak sabar Gak sabar Gak sabar Temen-temen juga udah gak sabar kan Gak sabar Gak sabar Yang penting udah subscribe Udah subscribe Udah klik tombol lonceng Kita langsung masuk Ke konten Oh kontennya Unboxing Barang-barang aneh Di Ikama Si Aukab dan Team Kreatif udah siapin Ada 5 barang yang unik-unik Yang aneh-aneh Yang gak biasa Gak biasa orang lain lakukan Kalau kalian ngeliat kah Kita mah udah nonton di channel lain Oh tidak Di channel Auta pasti berbeda Semua barang-barang Berbeda dan unik Oke langsung aja kita Masuk ke barang yang pertama ya Udah pada siap unboxing? Siap Ini dia Jali-jali nih Waduh Ini aku bantal Ini adalah Ya kalian kalau misalkan liat nih ya Ini adalah Tombol enter Tombol enter Tapi bukan keyboard Wah hebat Hebat Bukan juga Bukan gantal Jadi ini adalah tombol enter Khusus buat temen-temen Yang skripsinya gak pernah di-approve Sama dosen pembimbing Tapi bisa enter beneran? Bisa beneran Kan enter bang? Makanya nih Autop jelasin Jadi ini khusus banget Khusus Ibnu ini kan belum Kemarin-kemarin kan Ibnu ini sempet beberapa kali gak di-approve Gak di-approve Beberapa yang gak di-approve? Empat Empat Kesel dong Sama temen-temen juga pasti kesel dong Aduh udah ngerjain skripsi capek-capek Gua udah sabar sama lu ya Iya dong Gampang siapa cuman? Gampang Gampang Atau kalau misalkan buat temen-temen yang kayak Selama school from home nih dikasihnya tugas Mulu Ngetik, mulu deprim, mulu tintat Sampai pada abis Kesel dong Kesel Kalian bisa tetap ngerjain tugas-tugasnya Atau ngerjain skripsinya sambil menyalurkan emosi kalian dengan tombol enter ini Oke Nah di depan kita udah ada led Udah ada Udah ada led Udah ada led Udah ada led Dan ini udah Udah ini banget kan Udah work banget Kita coba colokin Harusnya kalau dia compatible Akan ada bunyinya Bunyinya kayak gimana yol Banyu 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 Kalau dicolok kan biasanya ada bunyi Bunyinya kayak gimana yol Laman Ketno Bending Coba kita test Biasanya Coba kita test ya Kita colok ya Nah Prank Berarti itu compatible Yuk Langsung aja Yuk kita langsung coba ketik ya guys ya Halo guys Nama aku adalah Haputap Wih Dan di kesempatan kali ini Bisa coba iknu tes Gila Gila Saya akan Melompat Gue udah sabar gak Lebih tinggi Leni Leni Wih Coba sekarang Tio Coba 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 Curiga Ya Allah Tidak! Tidak! Tidak, jangan disini dong! Tidak, jangan disini dong! Tidak, jangan disini dong! Eh kok gue belen banget ya? Tau! Tidak, lu lagi ngokalnya ya? Tidak, agak gini! Tidak, agak gini! Oh, jangan-jangan lu gini lagi! Gini! Kewer menampol! Tidak, gini! Tidak, gini! Tidak, gini! Tidak, gini! Coba, ini apaan sih? Gak bener, gini! Gak bener, gak bener, belum! Udah! Udah! Ayo, bener-bener! Apaan sih, apaan sih? Udah ah! Aduh, kasihan! Segininya kasihan nih! Kasihan, kasihan! Enter ilang! Coba lagi, yoyoyoyoy! Coba lagi, yoyoyoy! Coba lagi, yoyoyoy! Coba ketik, ketik dulu! Kasian ini! Gak, ketik dulu! Kasian ini! Ya, udah! Erdin, mau nyoba gak Erdin? Gak! 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 Gak, gini! Gak, gini! Gak! Gak, gini! Gak, gini! Gak, gini! Gak, gini! Gini, kita bayangin, nih! Udah ngasih kayak, Pak! Ini, Pak! Gini! Aduh core, core, core. Remisi! Remisi dari awal. Masih kan ngetiknya kaya gini kan. Ah ya Allah. AAAAAH! Woi! Woi! Hello darkness my old friend. Astagfirullahaladzim. Itu sel banget kaya sih. Sel banget, celebrasi. Patah, patah! Patah gak sih? Oh enggak, enggak. Berarti tidak boleh emosi-emosi guys. Atau kalau misalkan emosi, make sure. Mejanya jangan yang modenya lipat begini guys. Jangan modenya lipat. Yang fix aja mejanya. Kalau yang lipat begini, ada kemungkinan ya. Pake meja makan aja guys. Yaudah, yang penting jangan kaca. Kita lanjut aja, berarti berhasil ya. Berhasil ya. Kita lanjut aja ke barang yang berikutnya. Ini dia. Nah ini dia yang berikutnya. Kira-kira isinya ya, kita buka ya. Nah ini dia. Nih bungkusnya sangat rapi ya. Udah sampai. Ini barang yang berikutnya. Nih! Yang berikutnya. Ini adalah es batu temis. Jadi sekarang itu ada yang baru. Jadi ini biasanya emang dipakenya untuk minum minuman yang bisa dibilang sebenarnya alkohol. Ini kebanyakan pakenya untuk minum wine. Oh biar minum wine. Iya, biar kayak. Kan kalau misalkan pakai es batu yang biasa. Yang dari air di bekuin. Itu nanti pas cair kan airnya nambah. Airnya nambah. Wah. Salah, salah. Gini dong. Gimana, Din? Gimana, Din? Kayak gimana, Din? Ini kita harus dinginin dulu minimal 2 jam. 2 jam. Yaudah ini sekarang kita coba dulu aja. Untuk kita bekuin. Kita masukin ke freezer. Apakah nanti airnya bisa jadi dingin? Ya kan? Ya udah. Sekarang Tio yang masukin. Males gue jalan ke sana. Yuk. Gila. Gila. Biasa aja yuk. Bukan lagi main game. Gila. Lari-lari kerjaan dia guys. Biar si Pedro nya lari-lari. Oke kita tunggu dulu 2 jam berikutnya. Dan nanti kita saksikan bareng-bareng. Apakah bisa merubah air biasa menjadi air dingin? Luar biasa. Kita tunggu. 2 jam kemudian. Nah tadi kita udah masukin kulkas ya kan. Ini udah 2 jam setelahnya. Sekarang kita cek aja. Apakah es batunya jadi lebih dingin. Terus atau enggak jadi kayak beku-beku gitu. Kita kan gak tau kan. Karena kita kan cuma asal beli aja. Terus kita coba review. Yuk ikutin ke kulkasnya. Yuk kita buka yuk. Kita cek bareng-bareng. Di mana bang. Di mana bang. Di mana bang. Di mana bang. Wuhh jadi bak. Wuhh. Stainless ya. Stainless ya. Stainless. Wuhh. Wow. Coba coba. Wah ini aja ikutan beku. Hati-hati. Hati-hati. Yang dijeblungin yang ini kan. Coba coba. Dingin. Dingin ya. Nah coba kita masukin ke es. Es mana? Ke air. Oh ke air. Esnya. Lihat normal guys. Jadi ini kalau misalkan minuman yang berasa. Es batu ini gak bakalan menambah ininya kan airnya. Oh iya. Jadi gak merubah rasa juga. Jadi gak. Misalkan kalau kopi. Ais kopi gak jadi hambar. Lumayan sih. Dingin aja bang. Begitu. Lo kenapa? Kemana kemana? Kesitu. Kesitu. Lo salah bantal deh. Lo lagi salah bantal guys. Yaudah nanti kita cobain. Ini berarti terbukti. Membuat menjadi dingin. Kalau lebih lama lagi mungkin tambah dingin. Iya betul. Nanti kita.. Kita cobain lah nanti aja pas buka puasa. Oke. Berarti it works. Hebat. Tepuk tangan. Yang berikutnya sudah ada di depan mata kita. Ini paketnya gede banget. Dan tadi yang angatnya apa? Hedra. Berat banget kan Hedra? Barat. Barat banget. Apa ini kira-kira? Penasaran kan? Penasaran. Yaudah langsung aja kita. Jangan bantu. Jangan. Jangan kertas. Batako ini misalnya. Batako. Makanya berat. Yaudah. Yuk kita unboxing aja coba yuk. Nah ini dia. Berat banget guys. Di dalemnya ternyata isinya adalah tas fitnah. Ini buat main golop kayaknya nih. Enggak. Sapi boong. Kita coba buka ya. Sapi boong lagi ngetrend tuh. Iya. Oh iya. Jangan deh. Jangan deh. Itu sensitif ya. Kita buka ini dia dalemnya nih. Oh liat. Tembak tembakan apa-apa nih? Bukan. Kan. Ini adalah underwater scooter. Iyi. Iyi. Di dalam air ini. Ini bisa buat di dalam air. That's why kenapa kita syutingnya disini. Karena cuma di rumah ini. Kalau merenangnya bening. Di sana udah kayak empang ya. Di sana itu udah kita ahli fungsi. Jadi ternak lele. Lele. Ada manfaatnya. Lele. Koi. Aotap beli yang paling murah. Itu harganya sekitar 2,3. 2,3 paling mahal. Itu murah gitu. Paling mahal ada yang 13 juta. Wih. Kayaknya bagus tuh bang. Lebih kencang tuh. Iya. Bisa buat balapan. Semangat bang. Di kolan panjang. Kalau video ini sampai tebus 50 ribu like. Aotap beli satu lagi. Yang. Mainan kayak gini. Kita nanti bakalan challenge. Anjay family. Preketek semuanya ikutan. Team. Ya kan kita bakalan bikinin challenge-nya. Balap-balapan kek. Atau apa kek. Seputar sekeginian. Iya misalkan. Melalui lubang-lubang hula hoop. Nanti hula hoopnya dibakar. Ya. 50 ribu like. Video ini tembus. Langsung kita bikinin. 2 hours later. Kita udah baca-baca kan tadi kan. Udah baca-baca. Kayak gimana caranya. Segala macem. Ya kan. Dan ini. Selain bisa buat di air. Ini juga bisa buat kipas. Ini kan in out-up. Kan kering naftan ya. Gerah kan. Ini kalian bisa bikinin aja ya kan. Wah. Oke. Kita langsung coba aja di kolam menerang. Siap. Duh. Cringe banget sih. Iya. Oke guys. Jadi ini dari tadi udah kita cas. Ini ya. Baterainya yang tadi kita lihat bareng-bareng. Dan. Ini udah menunjukkan bahwa ini full. Ya kan. Jadi kita udah boleh pake. Kita cabut aja langsung. Yaudah yuk langsung. Kita bawa ke samping. Yang tadi udah kita bongkar juga. Ini udah kita bongkar semuanya. Ada beberapa. Apa namanya? Ada beberapa bagian gitu kan. Nih. Ini si skooternya. Underwater skooternya. Terus ini ujung atasnya. Tutupnya. Kita langsung pasang aja. Gila ini baterainya berat banget loh. Beneran. Kayak aki. Aki ini emang aki. Udah tua berarti. Udah tua berarti. Udah. 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 Sebenernya. Sebenernya ada satu lagi. Ada. Bisa cadangannya. Hah? Coba. Udah. Eh. Enggak ini kan nanti. Tadi out up udah baca. Petunjuknya. Pokoknya petunjuknya. Jadi. Itu bisa diiniin. Nih. Colok. Bunyi kan. Kita selipin disini. Tut. Udah. Nah. Tadi kan nanya nih. Lu dapet pompa. Ya kan. Terus lu nanya. Kalau misalkan di bawah air gimana? Yetrum nggak. Yetrum nggak. BPJS ada kan ya? BPJS ada. Tuna aja selalu. Tapi punya sini-sendiri kan. Nah ini nggak bakalan nyetrum. Insya Allah. Soalnya. Soalnya ini pake kedap udara. Jadi. Yang dari tadi kita tanyain. Itu pompa nya buat apa ya kira-kira? Buat ituin. Buat ituin. Nah ini kan ada yang merah. Ada yang biru. Yang biru kan buat miup. Tadi out up udah baca soalnya. Yang biru buat miup. Kalau misalkan udah dipasang. Kan ngebukanya susah. Karena kedap udara kan. Jadi ditiup. Nah kalau mau pasangnya. Pakainya yang merah. Yang ngedot. Ini jadi pengamannya nih guys. Ini kan ada 2 trigger ya. Kanan sama kiri. Trigger nya itu fungsinya buat apa. Yang ini buat maju biasa. Ini buat nambahin speed. Supaya lebih ngebut. Jadi dia ada dual speed. Kalau misalkan lagi nggak dipake. Ini bisa ditekuk gini. Jadi takutnya kepencet. Nanti kena baling-baling. Oh iya bener. Terus. Kalau misalkan lagi mau dipake. Tinggal gini doang aja. Jadi kelepas kuncinya ya? Ya itu on. Contoh kan ada di sana kan. Nah kalau misalkan. Takut bahaya kan. Tadi Autop juga udah baca. Ada warning nya. Jadi jangan pake baju. Yang rombay-rombay. Takut ngangkut di baling-balingnya. Jadi kalian harus bersih. Terus kayak misalkan ini ada talinya. Ya jangan lupa di cut. Ya kan. Jadi. Gak dipake gitu. Oh jangan. Kalau misalkan cewek. Itu bisa pake swimsuit. Yaudah. Yuk kita langsung coba aja yuk. Ayo. Oke guys. Kita semua udah masuk. Di kolom renang. Dan Eddin gak tau kenapa kedinginan ya. Dingin gini. Dingin gini. Sungguh mbak. Ini emang di rumah teping ini. Ini ada AC nya kalau terangnya. Iya dimana ya kan. Ini beda ya. Itu kalau kalian liat tuh. Di bawah situ. Ini. Kita langsung mau coba aja nih. Kita cobain dulu ya. Ini yang mode biasa. Ini yang tambah. Kalau misalkan udah mau berhenti tinggal dilepas aja. Oke. Sekarang autob coba dulu ya. Abis itu nanti kalian semua coba satu satu. Sampai di ujung sana. Karena yang di ujung sana kalau kenal autob yang di rumah ini. Itu 2 meter. 2 meter. 2 meter. 2 meter toh. Oke siap ya. Otot lu. Disembara meren. Satu. Satu tarikan nafas dong. Tidak. Hah? Satu tarikan nafas. Kayak aku tarikan nafas. Kayaknya bisa sih. Kayak akat. Kok akat? Apa? Yang ini. Oh. Satu tarikan nafas. Disembara meren. Satu tarikan nafas nih guys sampai sana. Selain mostrar aja. Selain coba kayak gini YEAH. Ya. Seru banget guys. Sumpah ini seru banget. Ini autob kalau lagi kayak gini biar ngebang. Karena kan Auta tingginya cuma 168, gak nyampe 200. Jadi bisa, tapi jinjit gini nih. Nih, segini Auta maksudnya. Kalo bisa berdiri, jinjit. Kalo ga jinjit, segini. Parah kan? Ayo Bang, masuk sini lah. Terbalikan dulu. Geli! Bisa ya? Bisa, bisa. Serem banget nih, siapa yang buat lo? Silahkan. Tapi kalo banyak orang disini udah kayaknya. Hah? Kalo banyak orang gitu. Waduh gitu lah. Akan! Kayak ikan goyong. Ikan sapu-sapu. Oke, sekarang Tio mau nyoba ya. Ke ujung sana ya. Coba, Tio coba. Langsung udah ngerti kan caranya. By the way, ini cute banget loh ininya. Gak ada lagi. Satu tarikan nafas, langsung kesana. Di sana 2 meter tapi hati-hati ya. Oke. Satu, dua, tiga. Ke bawah yuk! Ih, mantap bisa dia. Gokil. Ke bawah ya. Eh, eh. Eh, lupa semua. 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 Gak jelas. Woi. 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 Gak jelas banget. Woi. 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 Ngapain lu lepas? Yoi. Yoi. Aduh. Woi. Woi. Udah, udah. Nggak mau lagi. Nggak mau. Nggak mau. Anak bocor lo pas gue. Udah dibilangin apa orang? Lu aja yang kebojok-bojok juga. Wah. Aduh. Din. Mas putin. Kelompat. Eh, teman. Tapi lumayan. Lumayan. Lumayan banget ya. Iya. Iya, makin ke bawah. Iya, makin ceket. Gila. Wah. Jerah lo. Kok mati ya? Eh. 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 Oke, gimana? Kalian udah pada puas kan? Sekarang kita ganti baju dulu ya. Untuk nyobain alat yang berikutnya. Oke. Let's go. Barang yang keempat ini berhubungan dengan masak-masak. Oh. Makanya kenapa kita syutingnya di dapur. Di dapur. Kalian kalau misalkan masakin Domi. Iya. Suka pakai bahan tambahan nggak? Suka. Apa? Bawang putih terutama. Bawang putih diapain? Digeprek atau dicincang? Digeprek doang. Atau utuh? Digeprek. Kalau Tio? Bisa utuh, bisa digeprek. Bawang putih juga? Cabai gitu-gitu ya. Bawang putih, cabai. Erdin juga? Digeprek. Bawang putih juga? Bawang putih juga. Bawang merah nggak? Bawang merah utuh kalau bawang merah. Pakai juga? Pakai juga. Wow, gila. Nah, makanya ini kita bakalan unboxing. Ya, kita bakalan kasih lihat ke kalian barang-barang yang unik. Dari online shop atau e-commerce. Dan barangnya itu adalah.. Bawang masuk, Din! Set! Nasi! Nah, ini ya. Kita udah kupasin bawang putih sama bawang merah. Ya, kalau misalkan kalian kan bikin indomie itu kan namanya mie instan harusnya cepat. Iya. Nggak ada waktu tuh untuk kayak ngincang. Aduh, rempot banget. Atau kalau misalkan bikin nasi goreng. Oh iya. Lebih keluar kan. Lebih wangi. Nah, alat ini itu bisa untuk mengeprek. Atau mencincang halus. Halus banget. Halus banget. Nah, nanti kita tes aja apakah dia halus banget atau nggak. Jadi dari yang utuh gini, ini nanti dimasukin ke dalam. Terus kayak dipejret. Krek-krek. Nanti keluar dari sini. Dan jadinya halus. Kalian tinggal masukin ke indomie kalian. Wih, sedep banget. Ke mie instan kalian. Mie instan. Bisa super mie, bisa indomie. Bisa. Bisa aja. Gak-gak. Tergantung yang mau masuk apa. Ya, gmail aja. Anjayya3.info.atgmail.com Nah, di depan kita udah ada wadahnya. Siapa yang mau pertama coba? Lu dulu aja mending. Oke. Biasanya utep kan pakenya bawang putih. Kalau misalkan bikin minsan. Masukin ke sini guys, lihat. Set. Ya kan? Oh kegedean. Kegedean. Oh, kita tes. Kalau kegedean tetep bisa atau nggak. Gitu kan. Ininya pas ditutup. Set. Make sure ini posisinya begini. Atau kalau bisa kalian bantu pakai jari begini. Udah kan? Terus udah. Pencet aja dulu. Pakai dua tangan dulu begini. Kemampuan gymnya. Ya, gitu kan. Kalau udah sampai begini. Ini nggak daerah kan? Ada sih. Belum tentu. Kayaknya sih nggak ada. Kayaknya ya. Lihat ya dari bawahnya nih. Dari lubang-lubangnya. Semoga kalian nggak ada yang tritophobia ya. Lihat lubang-lubang kayak gini. Coba pakai satu tangan ya. Wih. Oh iya keluar itu guys. Kita coba. Atau sini ya. Wih. Langsung. Keren dah. Mie nya mana? Mie nya nanti. Kita bikinnya kalau udah buka dong. Itu gimana sih? Keperjaan takjil. Keperjaan takjil. Keperjaan takjil. Keperjaan takjil. 5 jam kemudian. Nah ini kalian tinggal giniin aja nih pakai pisau kan. Is. Gila. Lihat. Ini pasti harum banget. Dan juga bakalan enak banget kalau ditaruh di instan. Is. Ya. Siapa yang mau nyoba lagi berikutnya? Ini yang kecil. Yang kecil. Ini kecil banget bawang putihnya. Kalau nggak bisa perlaluan. Siapa yang mau nyoba. Tio deh kan badannya juga kecil. Bisa. Bisa. Orang kecil ya segitu. Bisa. Bisa. Bisa digesek. Serak. Serak. Agak kesini Adin ya. Jadi biar bawang putihnya nanti sama bawang merahnya tetap kepake. Kalau bawang merah agak keras ya. Oh gitu. Soalnya keras kepala. Engga mungkin tangan lu yang paling kuat yang tangan kanan kali. Hah? Justru tangan kiri. Ini udah. Udah ya. Udah mentok ya. Jadi bikin. Gila. Gila. Ini sering bantuin ibunya. Oke. Bagus tapi lo ini. Bagus kan. Kayak cincangannya tuh jadi halus gitu loh. Oke berarti works ya. Works. Bekerja dengan baik. Yap. Kita langsung lanjut ke barang yang berikutnya. Lah kok kita belum pina-pina masih di dapur aja. Karena kita mau selanjutnya bang. Karena kita mau selanjutnya bang. Karena kita mau selanjutnya. Aneh banget sih. Karena kita bakalan. Selanjutnya. Review barang yang berikutnya. Dan itu masih berhubungan dengan. Dapur. Makanan. Dengan dapur. Dengan masak-masakan. Dengan cemilan-cemilan. Salah satunya adalah. Salah satunya adalah. Salah satunya adalah. Bukan salah satunya. Yaitu adalah. Bawa masuk, Din. Wah. Ini buat memotong salah satu buah. Ada yang bisa nebak nggak buah apa? Buah. 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 Bukan. Buah haya. Nah. Ini langsung aja bawa masuk semangkanya ya. Iya. Nah. Ini dia semangkanya. Harganya coba dulu. Harganya Rp 53.907. 7 perak. Di Rands Market. Sekilonya. Nah. Ini adalah semangka yang bakalan kita coba potong dengan alat ini. Tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita potong ya. Kita coba apakah ini works atau nggak. Ya kan. Tau caranya. Tau. Ini di belah dua dulu. Oh. Udah kita sendiri aja nggak usah butuh bantuan siapa-siapa. Iya. Pegel banget ya kayaknya. Gampang kan tinggal di belah dua. Tinggal di belah dua. Baluh. Semangka di malam hari. Ini kan tinggal begini doang aja ya. Gapasih. Aduh bingung lagi. Motong belah dua gimana caranya nih. Beladuren tapi kan nggak suka kan. Alatnya gimana ya. Oh akhirnya nggak tau ya. Aku harus nanya. Aku harus nanya istri aku nih. Soalnya ini. Yang punya adalah istri aku. Sayang. Sayang. Sayang gimana sih? Sayang gimana sih? Gue udah nggak bisa gitu bang. Bantuin dong. Bang! Sayang ajarin dong. Apa? Ini gimana caranya untuk memakai alat ini. Oh oke. Ini bener tapi kan untuk semangka. Betul. Ini bisa buat melon. Bisa buat semangka. Oh berarti buah-buahnya. Yang bulet-bulet ya? Bulet-bulet gini ya. Bisa! Cepet apa lagi? Biji-bijian. Papaya bisa nggak? Papaya nggak bisa lah. Duren-duren kak. Duren nggak bisa. Udah ya cukup. Ini kita belah dua dulu ya guys. Yuk. Ini udah di belah dua gimana? Ini belum matang. Ini belum matang deh pasti. Udah. Coba coba. Nah ini karena sudah di belah dua seperti ini. Sekarang bapak-bapak langsung aja kita celok. Lihat. Langsung kepotong. Lihat. 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 Keren banget loh ini guys. Lihat hasilnya. Lagi. Jadi kayak langsung gitu praktis. Tapi ini dia kelemahannya. Dari dulu begini nih guys. Gua kenet banget. Di lem bisa kali ya? Itu emang udah rusak kali kak. Di lem biru ya yuk? Iya. Lempar beli lemparu. Kita mau potong gaya apa juga bisa nih. Mau tipis-tipis bisa nih. Yaudah. Berarti ini works ya. Works. Tadi kan kamu yang ituin. Colok. Oh gitu. Kalau pelan-pelan. Aduh. Bisa sih. Pelan-pelan lama bang. Hah? Bisa-bisa. Gua maunya tuh bentuknya bagus gitu loh. Bagus gitu loh sempurna. Set. 5 hours later. Ke otak-otak. Iya perasaan tadi gua dalem dah. Oh karena nggak gitu gua jadi rasain. Yang motong kan yang depannya. Hah? Yang depan ini ya? Iya. Oh. Selanjutnya. Coba ibu yang motong. Coba ibu yang motong. Motong ngomul aja. Kayaknya jago banget. Semua. Gua udah sabar sama kalian ya. Nih. Nih. Cah banget. Cah banget. Cah banget. Cah banget. Jangan malu-malu. Ini masih ada nih. Nih sini. Nah. Di sini dong. Eh. Ini mah nggak bisa kalau di giniin bang. Ini masih ada nih dikit. Apaan sih? Lo udah nggak bisa nih. Ya. Apaan sih masaknya. Malah jadi segitiga lo. Eh ini makanan lo masak gitu. Tuh. Jangan dimain-mainin. Ini habis ini kita makan kok guys. Ya udah susah ya. Tuh keluar lagi. Ini kelemahannya bang. Kelemahannya itu dari dulu begitu. Udah anggu capek. Goodbye. Bye. Oke terima kasih Indira. Makasih Kak. Makasih Kak. Mari lah. Bantuannya. Oke berarti benda ini berguna sekali ya. Iya. Berguna. Teman-teman kalau misalkan mau bantuin orang tuanya bikin buat buka puasa. Kan biasanya buka puasa tetap harus ada buahnya. Selain makanan utamanya harus ada buahnya. Atau buahnya sebagai pembuka atau pencuci mulut. Ya betul. Dek tolong dong. Ituin semangka. Bisa pakai alat ini. Ganti juga ditampol kalau hasilnya kayak gitu ya. Hah? Ganti. Kalau hasilnya begini yang ada malah disambetin. Ganti-ganti aja. Beli semangka mahal 53.907 rupiah. Malah dijanin gitu ya. Malah di main-mainin begitu ya. Guys jangan lupa cek playlist lainnya ya. Karena masih banyak banget video yang gak kalah serunya loh. Ada playlist prank, challenge, buffer, dan reaction. Terima kasih. Oke itu dia tadi 5 barang-barang unik yang kita beli dari... Online atau e-commerce ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa komen di bawah. Menurut kalian yang paling berguna tuh yang mana sih? Kalau menurut lu yang paling mana Nuh? Yang paling mana Nuh? Yang mana Nuh yang paling berguna? Yang di dapur. Ada dua. Ada dua. Yang itu yang bawang? Geprekan. Geprekan bawang. Karena lu orangnya suka masak. Masak. Dan kebanyakan masakan lu pakai bawang putih atau bawang merah. Gitu ya. Kalau Tio yang paling berguna yang mana? Yang paling berenang. Yang wuuu gitu. Oke. Oke. Boleh. Boleh lah. Kenapa? Emang lu sering berenang banget? Logo nya berenang. Gila. Jangan ditanya banget. Oh gitu. Kalau Erdin yang paling berguna yang mana? Tombol enter. Tombol enter. Outtap juga sama. Menurut Outtap yang paling berguna tombol enter. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like banyak-banyaknya. Supaya kita semangat untuk bikin video-video yang lebih menghibur untuk teman-teman sekalian. Kalau video ini sampai tembus 50 ribu like. Kita bakalan bikinin part 2 nya. Tapi versi challenge. Khusus dong. Yang alat kolam berenang tadi. Tapi di darat. Iya jangan dong. Mas banjir dong. Tawa aja buaya darat. Iya. Daripada buaya buntung Indul Adam. Iya terima kasih udah ngajarin. Gila. Dan buat teman-teman yang pengen order. Hoodie, cow, sweatshirt kece dari Tomodachi. Langsung aja cek instagramnya. At tomodachi.merz. Buruan di order sebelum kehabisan. Karena sebentar lagi bakalan lebaran. Dan kayaknya kelihatannya lebaran tuh jadi ya. Insya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kalian siap-siap beli dari sekarang. Daripada nanti rebutan stoknya udah abis. Iya. Karena semua orang pengen tampil kece pada saat lebaran. Betul. Oke. Dan terakhir auto-painting saya lagi. Buat teman-teman yang belum join ke Squad. Tentu Vela. Semuanya misal squad. Ternyata klik tombol subscribe. Sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe. Jadi karena ini ada tanda panahnya. Atau kalau misalkan belum nonton video kemarin. Atau video sebelumnya. Klik di bawah sini. Ada tanda panahnya juga. That's it guys. Terakhir jalan pastinya. Jangan lupa berjalan begitu. Stay awesome. Peace. Jangan lupa ikutin giveaway-nya. And good luck.